Intro Satu unit sepeda motor tanpa plat nomor polisi yang dikemudikan oleh Haryanto Hasibuan 28 tahun berboncengan dengan Aswad Harahap, 27 tahun Alamat Dusun Aik, Kije, Desa Pasir Tungtung, Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Labuhan Batu Selatan Tabrakan dengan dam truk dan fusu Kandit Lantas Polsekta, Kota Pinang AKP Terjuki menyampaikan Bahwa kronologis kecelakaan beruntun ketika satu unit sepeda motor ingin menyeberang dari arah simpang Sungai Pinang Tiba-tiba datang dam truk dari arah bagan batu menuju medan Pengemudi sepeda motor tidak memperhatikan dam truk yang melaju Dan seketika langsung menabrak sepeda motor tersebut Kemudian sepeda motor terseret ke kanan dan di saat bersamaan mengenai truk fusu yang datang dari arah medan Menuju bagan batu sehingga terjadilah laka lantas tabrakan beruntun Semula satu unit sepeda motor yang datang dari arah batu ajong menuju ke simpang Sungai Pinang Dan pada saat itu dari arah pekan baru menuju ke medan datang satu unit mobil Kol diesel dam truk ya kol diesel dam truk ya kol diesel dam truk dan pada bersamaan itu sepeda motor yang digendari oleh Dari simpang itu menyeberang dari simpang itu menyeberang dengan tiba-tiba sehingga pengendara mobil dam truk kol diesel itu tidak dapat mengendalikan pendaranya pas pada suut kemudian ditabrak Nah sepeda motor itu ditabrak oleh dam truk kemudian terseret ke kanan dan pada saat itu dari arah medan itu di bagan batu Satu unit mobil truk goyok yang datang dari medan menuju ke saat berusaha batu kemudian pada saat menyeret sepeda motor itu menabrak truk yang datang dari Akibat persiwa ini pak apakah ada korban jiwa pak? Baik pada saat itu korban jiwa ada dua yaitu pengendara sepeda motor Atas nama Ariato dan atas nama Aswad Akibat laka lantas tersebut pengemudi sepeda motor dan yang dibonceng tewas di tempat Sedangkan ketiga kendaraan mengalami kerusakan dan diamankan di unit lantas Polsekta Kota Pinang untuk proses selanjutnya Dari Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara, Husin Mubarok melaporkan Terima kasih telah menonton!